Pembesar Jepang terpukul oleh kontraksi ekonomi terbesar dalam catatan pada kuartal kedua karena pandemi virus corona menghancurkan konsumsi dan ekspor. Kini pembuat kebijakan berada di tengah tekanan untuk tindakan yang lebih perani guna mencegah resesi yang lebih dalam. Data pemerintah Jepang pada Senin 17 Agustus menunjukkan negara yang merupakan ekonomi terbesar ketiga di dunia pada bulan April hingga Juni menyusut 27,8 persen. Hal ini menandai penurunan terbesar sejak data pembanding tersedia pada 1980 dan sedikit lebih besar dari perkiraan pasar rata-rata sebesar 27,2 persen penurunan sen. Menteri Ekonomi Yasutoshi Nishimura mengakui pembacaan PDB cukup parah tetapi menunjukkan beberapa titik terang seperti kenaikan konsumsi baru-baru ini. Dalam konferensi pers, ia mengatakan pihaknya akan terus melakukan upaya terbaik untuk menempatkan ekonomi pada jalur pertumbuhan setelah mencapai titik terendah pada bulan April dan Mei. Jepang, Jepang, Jepang. Penyebab utama di balik kondisi suram ini adalah konsumsi swasta yang anjlok ke rekor 8,2 persen yang dipicu tindakan penguncian untuk mencegah penyebaran virus membuat rendahnya tingkat konsumsi. Permintaan eksternal atau ekspor dikurangi impor memangkas rekor 3,0 poin persentase dari PDB karena pengiriman luar negeri angklok 18,5 persen di mana ekspor mobil merupakan yang terpukul paling keras. Penurunan penjualan kendaraan global telah merugikan produsen mobil seperti Mazda Motor Corp dan Nissan Motor Co di antara pendorong terbesar ekonomi Jepang dan pemasok suku cadang mereka. Belanja modal turun 1,5 persen pada kuartal kedua kurang dari perkiraan pasar rata-rata untuk penurunan 4,2 persen karena investasi perangkat lunak yang solid menutupi pengeluaran yang lemah di sektor lain. Dari Tokyo, Jepang, Kontributor Nusantara TV melaporkan.